Terima kasih telah menonton! Farsli tuh kayak sejenis herb, biasanya aku taruhnya tuh belakangan supaya aromanya baik Kita masaknya sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini, oke Kita panasin Aku boleh dong nanti? Boleh dong, itu emang tugas kamu Tugas saya Ini kamu butuh apa nih? Aku taruh ini dulu ya, taruh ini salt and peppernya dulu ya Oh, langsung ke ikannya ya? Iya, kayak gini Aku taruhnya agak ke atas gini supaya aku tahu semuanya Jadi takarannya rata ya, semuanya ya? Biasanya sih aku pakai white pepper Tapi ini black pepper gak apa-apa lah Tapi sebenarnya white pepper sama black pepper itu lebih enak mana nih? Bukannya lebih enak sih, it's more kayak black pepper, it has more hotness Kayak lebih kerasa ladanya Kalau ada putih itu, dia lebih halus Terus biasanya kalau di professional kitchen ya, biasanya makanan yang warnanya putih muda itu pakai white pepper Kalau kayak steak, nah kayak ayam itu dari ayam biasanya kalau di restoran pakenya white Kamu lihat kan aku dikit banget nih, sedikit panas Cuma kandungannya sama ya, white antara white sama black ya? Iya, itu cuma masalah rasa sama estetika Tapi kalau lo secara pribadi, aku lebih senangnya lada hitam Nah pribadi ya, ini kayaknya udah siap Yuk langsung dimasakin aja ini Kamu kan lihat tuh pan aku udah kayak sedikit berkerut-kerut gitu, itu berarti udah siap Buat si salmon ini Ini jadi giniin juga gak sih? Enggak, kalau masak itu kamu jangan ditutakut Masak nasi goreng, itu gak apa-apa Kira ini kan biar gaya gitu sih, kok sedikit Biasanya kalau misalnya Ini berkerut mateng ya, lempar-lempar ya Oh sorry, aku mau tanya Kamu kan suka banget nih salmon Iya betul Kalau aku masak seperti ini, kamu sukanya setengah matang atau matang banget? Matang sih, aku suka matang Oke, gak apa-apa Soalnya kalau aku sendiri, sukanya setengah matang Medium Medium Aku suka yang matang Kamu ngaper banget kan, salmonnya gede banget loh Iya nih Aromanya Salmon biasanya kalau aku masak, ini tandanya Kan salmon ini kan sebelum dimasak, warnanya seperti ini Iya, orange ya Setelah dia termasak, dia berubah warna kan Jadi sedikit keping pink Iya, keping pinkan gak translucent seperti ini kan Nah itu tandanya udah siap untuk dibalik Harus dibalik Aku balik ya Oh oke oke Oh ibu Oke Tapi ini gak terlalu matang ya Maksudnya gak gosong gitu ya Karena kan temperaturnya tadi kita kontrol Kalo kamu kontrol temperature bener Gak akan lengket walaupun kamu gak pakai teflon Kamu ngeliat kita gak pakai teflon sama sekali gak ada yang lengket kan Temperaturnya itu biasanya harus agak panas waktu pertama Tadi kan aku saat kamu lihat ini pen aku udah ready nih, karena udah ada kerut-kerut dari si minyak itu Masak apapun ya? Masak apapun itu, kalau misalkan mau kayak gini ya Kalau telur juga gitu? Telur juga gitu bisa juga Masak telur ya? Tuh dadar gitu ya, kalau masak sendiri sih memang begitu ya, paling aman Sambil nungguin ini benar-benar perfectly done, ini aku taruh ke sana dulu Aku akan Oh jadi ini di-diamin aja? Iya ini di-diamin aja, ini udah mau kelar, aku mau cari sendok dulu Sendok bersih Sedikit butter, ini unsalted Fungsinya? Fungsinya adalah untuk ini Awas hati-hati yuk kak Ini salmonnya akan aku lumuri dengan si butter ini Jadi dia agak kilat ya kalau ada butter ya Jadi dari bentuknya juga lebih menarik ya Lebih menarik ya Kalau ini udah mulai matang sih kayaknya ya Ini udah mau hampir matang Kalau kamu lihat udah ada kayak sejenis putih-putih gini itu Itu berarti udah suhu yang kita inginkan Pan tolong pan ya itu pan, paper towelnya ya Apa nih? Itu depan kamu tisunya Karena aku mau angkat Aku akan drain sedikit ininya Oilnya dari si butter itu Udah matang nih? Udah matang Udah matang Udah matang Ini kita biarin aja sampai Biar turun semuanya Ini sebenarnya aku diaminnya kira-kira 5 menit lah sebelum plating Kira-kira itu buat apa? Supaya kalau kamu langsung makan Kamu ini biasanya tuh jusnya pada keluar-keluar Sama seperti steak juga sih Jadi aku diamin dulu Biar jusnya tetap di dalam Jadi pas kamu makan lebih juicy Masih juicy gak kering Gak kering Oke Nah Pan Ini kan salaman kamu udah selesai nih Udah Sekarang giliran chicken breast untuk oka Ya Jadi kita siap-siap dulu untuk masak itu ya Selamat dimakan Oke Belum? Belum kan aku tunggu oka dulu Masa aku ambil chicken breast Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax